...kebalik itu apa, apa setidaknya bisa, tapi yang jelas, penangkapan ini membutuhkan bahwa kemampuan cyberpoli ini jangan sampai ditandang selama. Terima kasih. Berita hoax, konten Sara, dan ujaran kebencian Saracen belum bisa dijawab pihak kepolisian. Masalahnya Polri mengaku sangat berhati-hati dalam mengungkap siapa dalam dari jaringan tersebut. Kita memulai pelan-pelan ya, tapi karena ini kasus yang sangat-sangat besar, tentu saja kita harus pelan-pelan, hati-hati, menyangkut nama banyak-banyak orang, termasuk Bang Egi, mohon maaf Bang Isi, termasuk juga ada mantan senior kita juga yang sudah, senior kita yang sudah pensiun, dan lain-lain ini semua nama-nama yang sangat terhormat. Jadi kita sangat berhati-hati. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan Polri tidak akan tinggal diam terhadap aksi penyebaran berita hoax, konten Sara, dan ujaran kebencian. Saat ini Polri tengah menelusuri motif serta klien dari kelompok Saracen. Tapi siapa pun juga yang menunggah pandan-pandan yang berlangganan melakukan, yang tidak proses dan kekuatan kegiatan polisi, pasti akan mengejar. Oleh karena itu, proses itu kita juga lakukan, kita mencari motif kembali itu apa, apa sesudah kisah-kisah. Untuk menjerat aktor, klien, serta pendana kelompok Saracen, Direktur Indonesia New Media Watch Agus Sudipio menyarankan, Polri juga meminta pertanggung jawaban dari perusahaan media sosial. Oleh karena itu, saya sebenarnya mengharapkan sekali kepada kepolisian, bagaimana agar Facebook itu menjadi subyek hukum di Indonesia. Menjadi pihak yang juga harus bisa dimintai pertanggung jawaban di sini. Nah ini sejak kasus Jubunian ini saya juga tidak melihat. Facebook atau Twitter, dalam hal ini Facebook saya kira, itu juga menjadi bagian dari pihak yang harus bertanggung jawab. Pengacara Egy Sujana yang namanya masuk dalam daftar struktur kepengurusan kelompok Saracen, membantah tudingan dirinya menjadi salah satu aktor jaringan tersebut. Egy pun menolak rencana Mabes Polri untuk mengundang nama-nama yang tercantum dalam struktur Saracen. Tim Liputan, Metro TV. Tersangka dan koordinator grup sindikat Saracen, SRN, mengaku pernah bertemu dengan tersangka kasus dugaan makar Kiflan Zain dari Sony, yang merupakan rekan SRN di media sosial. Pertemuan itu hanya sekali terjadi ketika SRN menghadiri acara pengajian Kiflan, yang baru pulang dari ibadah umroh. Pak Sony kan orang itu, temannya dia di tempatnya Pak Kiflan, jadi sama dia, yuk kamu mau gak ikut ke Polaninya tempat siapa Pak Kiflan? Dia pulang dari ini, dari umroh, kita pengajian di sana, itu aja. Enggak dong, gak ngobrol, cuman dia cerita umroh-umroh aja. Pak Kiflan itu setelah ibu kenal, itu seperti apa orangnya? Saya cuman kenal, ketemu sekali itu aja, ngambil foto-foto semua sama beliau aja, gak ada istilahnya ketemu-ketemu yang lain waktu, gak ada sama sekali. Taunya cuman sekilas aja, kalau ngobrol-ngobrol secara intensif saya gak pernah, cuman karena dia dari sana diajak ke pengajian aja, pulang dari umroh aja. Si Sony ini siapa teman ibu? Dia kerja di, eh bukan kerja, dia suka ke tempatnya Pak Kiflan. Mungkin dia kenal sih sama Pak Kiflan, kalau saya sih enggak, tapi saya kenalnya sama Pak Sony. Kenal gimana Pak sama Pak Sony? Kenalnya dulu dari media sosial, terus kita ketemuan, karena saya pulang dari Hongkong sama Pak Sony, yuk Pak tanya Pak Kiflan pulang dari itu. Tapi kalau Pak Sony biasa aja gitu? Biasa aja. Biasa aja bisa diajak ketemu Pak Kiflan, hebat loh ibu. Kan dia memang tempatnya Pak Kiflan itu. Pak Sony ini? Iya, suka ikut, bukan kerja, suka ikut kayak acara-acaranya Roma Irama, pengajian, apa gitu. Pak Sony ini backgroundnya apa? Kontraktor kayaknya. Rigi Sujana ibu kenal? Rigi Sujana gak kenal. Rigi Sujana ibu masih aksis kan? Enggak tahu sekarang, kemarin kan aktif waktu diambil. Menurut saya saksikan pengakuan kedua tersangka sindikat ujaran kebencian, dan Sarah Chen selengkapnya dalam program Opsi Opini Dua Sisi, episode jual beli ujaran kebencian pada hari Senin 28 Agustus pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa hari ini kelompok komunitas yang aktif menggunakan media sosial berkumpul di sekitar Medan Merdeka Jakarta untuk mengkapanyakan gerakan bijak bersosial media. Gerakan ini dibentuk sebagai upaya mengkapanyakan perlindungan media sosial dari berbagai informasi hoax, ujaran kebencian, maupun hal lain yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan kami, Taris Hirziman. Taris, apa pesan utama yang akan disampaikan dalam gerakan kampanye bijak bermedia sosial ini? Ya Zakyah, betul sekali tadi ada sekelompok masyarakat dan juga berbagai penggit media sosial yang berkumpul di sini untuk membentuk gerakan bijak bersosmed, yang mana gerakan ini dibentuk sebagai perlindungan di media sosial ini yang saat ini kita ketahui banyak sekali hoax dan juga ada ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja sebetulnya misi dan langkah apa saja yang kemudian akan dilakukan oleh penggiat dari gerakan ini, kita akan langsung saja tanyakan kepada salah satu pesertanya yang sudah bersama saya, yaitu Mbak Deva Rahman, salah satu peserta dari kegiatan ini. Selamat sore Mbak Deva. Ini jadi sebetulnya misinya apa dari gerakan bijak bersosmed ini? Misi kami adalah mengajak masyarakat dan teman-teman komunitas, terutama dan juga pemerintah, juga perusahaan, untuk sama-sama menggunakan media sosial lebih bijaksana lagi. Kita tahu bahwa dengan adanya era digital ini, ternyata digital banyak digunakan untuk hal yang negatif. Kemarin kita sudah tahu ada industri hate speech, Sarah Chen, lalu kemudian ada cyberbullying, cybercrime, dan lain sebagainya. Karena Indonesia mempunyai suatu masa depan yang sangat baik dalam era digital, dan bagaimana caranya gerakan ini kita mengajak semua pihak untuk menggunakan sosial media secara bijak. Setelah, tadi kan sudah ada deklarasi ya, dilakukan oleh banyak komunitas bersama-sama begitu. Apa kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan setelah deklarasi ini? Bentuk seperti apa perlindungan dan juga upaya untuk mencegah hoax dan lain sebagainya di media sosial itu Mbak? Kita terutama akan membuat gerakan-gerakan pertemuan-pertemuan di seluruh Indonesia, baik secara virtual maupun langsung ya, karena kita menggunakan sosial media juga untuk mengajak teman-teman komunitas, perusahaan lebih banyak, dan juga pemerintah tentunya. Dan memberikan edukasi yang paling penting adalah bagaimana sih secara posting yang positif dan tidak terjebak di dalam suatu konflik sosial yang akhirnya membuat Indonesia lebih terpecah lagi. Jadi, kita kan kemarin baru merayakan hari kemerdekaan. Kita merdeka, tapi ternyata kita tidak merdeka di dalam era digital ini karena kita terlalu terjebak di dalam konflik sosial di era digital. Satu lagi Mbak, Mbak Nipas Didi kan sebagai peserta dari gerakan bijak ber-sosmet ini. Apa nanti yang akan Mbak Diva lakukan setelah selesai mengikuti gerakan ini? Saya terserah akan bersama teman-teman dan di dalam komunitas akan pergi ke sekolah-sekolah untuk menajari caranya bagaimana sih posting sosial media, terutama untuk melakukan recheck dan balancing sebelum kita posting di dalam sosial media sendiri. Terima kasih banyak Mbak Diva, saatnya Mbak. Demikian Pak Mirsa, wajar kami dengan salah satu peserta dari gerakan bijak ber-sosmet ini. Dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan diskusi yang melibatkan seluruh peserta untuk mencari jalan dari cara untuk melindungi sosial media dari berbagai informasi yang dapat mencambelah bangsa Indonesia. Zakia. Baik. Taris Hirziman, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa masyarakat Indonesia yang hipersosial dengan pengguna aktif internet yang tinggi, ini menjadi lahan sukur menyebarnya berita bohong. Energi negatif viral menyebar ditelan mentah-mentah oleh pengguna yang menyampingkan logika dan minim literasi. Ketika lini masa dipenuhi konten mulai dari kebencian, sehara hingga unsur radikalisme, disitulah media sosial menjadi tempat strategis untuk menyebarnya energi negatif. Semakin dramatis, semakin besar kemungkinan berita negatif menjadi viral. Riset yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite April lalu. Di dunia dengan angka populasi 7,5 miliar jiwa, 51 persen diantaranya adalah pengguna internet aktif. 3.028 miliar jiwa menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Mudahnya memiliki ponsel pintar pun mendukung, munculnya 5.052 miliar orang yang aktif berinternet lewat ponsel mereka, juga aktif menggunakan media sosial dengan tingkat penetrasi 37 persen. Angka ini terus bertambah. Tahun 2017 jumlah pengguna media sosial aktif berkembang di angka 1 juta pengguna baru tiap harinya. Facebook menempati porsi signifikan dalam pertumbuhan media sosial sejak April hingga Agustus 2017. Dengan jumlah keseluruhan pengguna mencapai 2 miliar akun. Indonesia menjadi negara keempat dengan pengguna Facebook teraktif di dunia dengan 111 juta pengguna. Rata-rata orang seluruh dunia menghabiskan 2,3 giga data untuk mengakses media sosial, melecet 70 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia menjadi lahan subur bagi organisasi yang punya misi merusak sendi kehidupan sosial yang telah terkata rapi. Seperti yang dilakukan oleh Sarah Shed. Saling curiga, saling hujat, bahkan saling fitnah yang bersenjatakan isu hoax adalah umpan yang ditelan mentah-mentah oleh netizen minim literasi. Jual-beli fitnah di media sosial pun menjadi hal biasa. Tujuannya menciptakan ketidakpercayaan horizontal maupun vertikal. Menanggulanginya, selain gerakan masif literasi oleh pemerintah, berpikir dengan logika adalah pagar terdepan dalam menangkal berita hoax. Entah motif ekonomi, memancing sensasi, atau...